Intro Oke, nah sekarang kita kan udah ada di pojok nih. Karena ini namanya adalah pojok cinta. Wih. Jadi di pojok cinta ini kita akan membacakan nih Mel. Banyak kisah-kisah cinta dari penonton. Semua yang hadir di sini. Jadi sebelumnya kita udah minta mereka tulis kisah cintanya yang unik. Oh ditulis terus masukin sini? Ya. Ntar kita ambil salah satunya bisa. Ya bisa juga kita akan bacakan, bisa juga kita akan undang. Kalau Melanie, kisah cinta lo ada yang unik gak? Ama Tyson ketemunya dulu gimana? Gak-gak, pesan saya cuma satu nih ya. Apa? Kalau masih pacaran, jangan suka gilda. Jangan suka, kalau lagi mabuk cinta kan. Oh bucin. Bucin, nato nama pasangan. Dulu aku pacaran sebelum matahisen nih. Pacar aku, nato. Terus, terus. Pacarnya nato apa? Ya nato nama gitu. Kiranya kan akan jadi suami istri kan. Ternyata putus setengah jalan. Jadi hati-hati kalau mau menato nama pacar kalian. Iya bener-bener. Bener-bener. Ember ditato harus gak jadi. Ember. Tatonya dihapus gak? Hah? Pakai penghapus gitu. Ya gak tau kan gue udah gak hubungan lagi. Oke sekarang kita akan liat nih ya. Kita akan liat ya. Ya. Cocok dulu dah. Kita akan, kita aduk, kita aduk, kita aduk. Siapa? Nah. Hai. Cerita siap. Kamu, kamu cantik loh. Biar kamu lebih cantik. Kamu bisa pakai you make up. Ya. Hei. Hei. Baik, ini ya. Dari penonton sini berarti kak. Dari penonton sini mas Marto. Ini ada kisah cinta dari Agustin Indah Permata Sari. Ada di mana? Ada di mana? Agustin. Ada. Mau maju gak? Maju gak? Kalau mau maju boleh. Boleh maju. Maju boleh. Jangan pernah lakukan ceritanya. Oke. Ini Agustin Indah Permata Sari. Ini kisahnya unik nih ya. Kenapa? Jadi ceritanya. Kalau mau bacaan ya. Waktu saya SMK, saya dekat dengan teman lelaki saya. Hei. Wajar kok. Saya dekat dengan dia. Nah setelah beberapa minggu perkenalan, lalu kita jadian. Asik. Pada saat kita jadian, kita merayakan nih ulang tahun saya. Dan setelah itu, malamnya ulang tahun saya ini baru jadian nih. Wain ulang tahun sekalian. Pas malam merayakan ulang tahun saya, tepat jam 12. Kita putus. Kita putus. Indah, gimana itu ceritanya? Baru jadian padahal. Jadi udah sempet deket dulu. Iya. Oke terus? Ya udah, kencana aja main gitu. Main. Terus kamu ulang tahun? Iya. Oke. Terus dia nembak kamu? Iya. Di hari yang sama? Di hari itu jadian? Iya jadian. Terus pulang? Pulang. Terus? Terus ya udah malamnya itu, ngerayain ulang tahun gitu. Nah, waktu selesai. Selasai ngerayain. Ngerayain itu. Ada cengcek lah. Terus tepat jam 12-nya itu putus. Ya udah. Ya Allah. Berarti pacaran cuma sehari? Nggak sampe. Nggak sampe sehari pacaran. Nggak sampe sehari. Nggak sampe 24 jam kan? Nggak. Iya, iya, iya. Bisa gitu ya? Oke, oke. Makasih ya, makasih ya. Wah, teman-teman. Makasih. Nih. Lupa. Bisa gitu. Silahkan. Nih ada satu lagi nih. Baru berapa jam. Mas Parto, silahkan ambil, Mas Parto. Paling baru berapa jam itu ya? Iya, Mas Parto. Baru berapa jam udah putusnya saya. Nih, ambil. Nah, ini siapa nih yang nulis nih? Oh, banyak gininya. Dari. Karena ini kita minta tulis siapapun yang mau ya. Boleh kru, boleh pengisi acara, boleh homebend. Ini pas. Emang kru cerita-cintanya yang menarik apa? Paling isinya kerja-kerja doang mereka. Ini dari siapa, Mas Parto? Ini orangnya ada kan nih? Iya, Pak. Dari Ferdian. Oh, iya. Saya suka wika salim sejak 2013. Yang tahu cuma Denny dan Mas Parto. Sekarang saatnya semua tahu. Lu beneran, Ferdian. Lu nulis? Ferdian. Lu nulis? Agak. Wah, ini gua hampir. Itu lu, Ferdian. Ini gua hampir juga. Nah, ini lu. Ferdian. Aduh. Saya suka wika salim sejak 2013. Kenapa jual lagi? Yang bakal cuma Denny dan Mas Parto. Sekarang saatnya semua orang boleh tahu. Jadi, semua orang kan udah tahu. Semalam gua kasih bunga sama dia. Oh, iya. Terus. Beneran. Beneran. Emang suka. Ditembak mau gak wika salimnya? Enggak. Tenang aja, Ferd. Gue disitu. Kalau lu nembak wika salim gak dapet, masih ada feri salim. Beda. Beda. Sama-sama salim, tapi beda. Tapi berarti bener, Ferdian, dari 2013. Iya. Ketemu pertama ya, kurang lebih 2013. Iya. Lama dong berarti. Udah lama. Belum berani ngungkapin. Saat itu ketemu di bandara, kita ada off air bareng. Ketemu di bandara, siapa nih cakep nih. Gitu doang. Saat itu gue punya cewek, jadi gak berani. Di, di, di. Gak berani. Tapi udah naksir. Cuma, oh cakep nih. Cuma gitu doang. Eh, pas off air, udah off air kan malamnya kita off air. Begitu di backstage, dia nyamperin minta foto bareng. Eh, gue kan gak air. Cuma kan gue punya cewek dulu. Jadi gue gak gimana-gimana. Gue gak jodoh ya. Nih, ini ada cerita yang lucu. Ini dia gak nulisnya nama ya. Dari, dia rahasia tuh. Pernah naksir sama wali kelas. Bak, wali kelas baru. Eh, pas dideketin ternyata punya anak dua. Iya, apa tuh. Gak apa. Pending loh begitu. Itu mana namanya, apa. Daripada temen gue naksir sama wali kelas juga. Begitu dideketin, eh temen bapak gue. Yaudah, kita kasih hadiah nih buat tadi yang maju ke depan. Nah, ini buat Indah. Dapat jam tangan eksklusif. Ini keren banget jamnya buat kamu nih. Aku kasih lihat ya. Ini pegang ininya. Nih buat kamu nih. Dilihat, dilihat. Wah, bagus. Buat cowoknya kalau gak bapaknya. Tadi pakai sendiri. Terima kasih ya. Bagus. Ini yang nulis cerita gue siapa baru tadi. Apa, gak tau. Siapa yang nulis. Gak tau itu punya siapa. Gak tau. Ya, gak kan cuma... Nanti kita... Berdua. Gak, gak, gak. Ini mau ngecek nih jam. Oh, sama jam cowok. Tunggu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Tetap bareng kita. Di Opera Panjapa. Bersama You Makeup. Makeup. You aja. Enjoy. Co원iga. Co원iga. Coina big. Coagoniga. Coança. Coeniga. Coami. Cooniga. Coended. Coimiento.